Indonesia kaya akan keragaman hayati. Untuk mengetahui lebih banyak tentang keragaman hayati Nusantara, Anda dapat mengunjungi museum biologi yang terletak 100 meter dari Pura Pak Malaman. Museum ini dikelola di bawah Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada yang berfokus pada pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini, Anda dapat menemukan banyak koleksi flora dan fauna dalam bentuk awatan kering dan basah. Tak hanya itu, Anda juga bisa menemukan fosil hewan dari seluruh Indonesia dan fosil manusia purba. Setiap ruangan di museum ini berisi koleksi jenis hewan yang berbeda. Uniknya, sebagian koleksi di museum ini, khususnya untuk fauna, hampir semuanya merupakan hewan asli lho. Tentunya, museum biologi memiliki hewan yang masterpiece, seperti harimau Sumatera ini, yang pernah menjadi maskot museum biologi. Koleksi taksidermi, awetan taksidermi, Pantera Tigris, Sumaterai. Ini koleksi taksidermi ini kita jadikan sebagai maskot museum biologi. Ini itu salah satu koleksi hasil hibah, hibah dari perorangan, yaitu mantan Bupati Bengkulu, Bapak Marwan, yang dihibahkan ke museum biologi. Terus, ini sendiri ya, kalau untuk hewan yang langka, kita itu ada sertifikat koleksi namanya. Jadi, ada legalitas kepemilikan koleksi, terutama untuk yang koleksi langka dan dilindungi. Karena kalau tidak ada dokumen atau sertifikat koleksi, itu nanti bisa kena ini ya, undang-undang konservasi. Karena kita nanti dianggapnya legal, eh ilegal. Berfokus pada penelitian dan pendidikan, proses untuk mendapatkan hewan yang akan diteliti, apalagi hewan langka, akan melewati proses perizinan yang bisa disebut hibah. Nah, kalau untuk yang hewan-hewan yang langka dan dilindungi, itu kita mendapatkannya dari hasil hibah. Jadi, bukan, oh museum biologi mau ini, nambah koleksi, terus sengaja berburu di hutan, terus diawetkan itu bukan, bukan seperti itu. Jadi, kalau untuk yang hewan langka dan dilindungi, itu kita mendapatkannya dari hibah-hibah itu, bisa berupa hewannya sudah mati, kita awetkan atau sudah dalam bentuk awetan. Nah, salah satu hewan yang dilindungi dan memiliki keunikan lainnya adalah kucing emas yang bernama Katopuma teminiki. Salah satu keunikan dari kucing emas ini adalah, dia termasuk ke family Velidaya, keluarga harimau, kucing-kucingan, terus, tapi dia, meskipun dia namanya kucing emas, dia warnanya bukan hanya warna emas ya, kuning kemasan ya, tapi dia juga dari variasinya ada yang warnanya coklat, terus ada yang warnanya babu juga, gitu. Terus, selain itu, dia meskipun dinamakan kucing, tapi dia liar lah, ya. Liar dan, apa namanya, dia suara dan ukurannya itu lebih besar dari kucing yang kita lihat sehari-hari, ya, kucing kampung, tapi dia lebih kecil dari harimau. Seperti museum-museum lainnya, di masa pandemi seperti ini, museum biologi juga menerima dampak yang cukup besar, dari sempat tutup, dan hanya melayani untuk ujian mahasiswa. Namun, saat ini, Anda bisa mengunjungi museum biologi kembali dengan mengikuti protokol kesehatan. Setelah mengunjungi museum biologi, menyadarkan kita untuk menjaga kelestarian alam, khususnya flora dan fauna. Terima kasih.